assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan jaktp channel kali ini saya akan update kembali bagaimana cara membuat selatkan gelulusan dengan menggunakan Google POM di ini akan langsung diterima oleh siswa ketika setelah pengumuman gelusan yang melalui emailnya nah surat gelusan yang terbaru yang apik ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang intinya adalah untuk penyeragaman surat keterangan lulus di dengan SD SMP SMA dan SMK tumpah jalan 2019-2020 ini salah satu bentuk surat keterangan lulusnya sebagai langkah yang pertama untuk pemutusan surat keterangan lulus tentunya kita harus membuatkan dulu surat keterangan lulus sesuai dengan kebutuhan oleh sekolah disertai dengan adanya Jakob dan kemudian formatnya kita sesuaikan dengan format yang dikeluarkan oleh lulus pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berisi selain teknikas nama juga berisi dapat nilai seperti ini ya nilai-nilai yang tertera adalah ujian-ujian sekolah Oke ini adalah format word yang harus kita persiapkan langkah selanjutnya adalah kita diharuskan membuat daftar nilai di format Excel dulu berisi nama kumpulan sekalian ya kemudian eh kira-kira data-data apa saja yang akan kita isikan ke dalam format surat keterangan lulus ya berisi ada lama kemudian tempat lahir tanggal lahir di NGSN dalam kealian kekalian beserta nilai-nilai dan beserta nilai-nilai yang tertera nanti di ujian sekolah termasuk disini keterangan lulus maupun tidak lulusnya anak bahas surat keterangan lulus kemudian yang mungkin siapkan daftar nilai beserta identitas siswa dan mempersiapkan daftar nilai ujian kemudian surat keterangan lulusnya kita masuk ke langkah selanjutnya adalah kita membuka Google Drive yang baru nah kemudian kita membuat sebuah folder baru di Google Drive kita klik folder kemudian berikan nama surat keterangan lulus update-nya ini yang terbaru sesuai dengan surat edaran profesi oke setelah ada kita klik foldernya kemudian kita akan tepatkan folder yang nantinya sudah kita buat oke saya akan mendapatkan ya kebetulan foldernya sudah saya buat satu folder yang berisi daftar nilai kemudian surat keterangan lulus kita gerak kita bawa ke dalam folder kita lepaskan Oke sudah selesai dibuat kita tutup nah kemudian kita klik dua kali ordernya Oke ada berisi tiga nah untuk selanjutnya ini adalah folder yang kita buat kita buka buka dengan Google dokumen kemudian buka dengan Google dokumen sehingga berubah menjadi Google Docs apabila tidak terlihat tapi seperti gambarnya tidak rapi kita bisa rapi dengan cara klik gambarnya kemudian positif tetap di halaman sehingga kita bisa mengatur menempatkan sesuai dengan yang kita inginkan kita posisinya atur nah perlu dipahami dalam pengisian format ini supaya kita menghubungkan dengan pasal pak penggai yang ada tetap yang ada nah usahakan nama-namanya harus tertulis seperti ini untuk bisa di match di melamaskan dengan speed yang sudah ada Oke pastikan ada tanah kurung lebih kecil atau lebih besar di setiap identitas untuk pula dengan mata pelajarannya supaya kita nanti bisa mengisikan nilai-nilai ujian sekolahnya Oke jangan lupa sekali lagi berikan tanda lebih kecil dan lebih besar di setiap awal dan akhirnya Oke ini adalah formatnya kita ubah dan simpan ke file sebagai Google Docs Oke ini sudah tersimpan sebagai Google Docs kemudian langkah berikutnya adalah kita kembali ke folder kita ke folder selanjutnya penulisan jadi kita sudah mempunyai mempersiapkan daftar nilai kita nilai ya nanti kita apaikan dulu kita buat dulu sebuah Google Formulir Oke kita klik kemudian lainnya kemudian Google Formulir kemudian Formulir kosong seperti biasanya muncul kita isikan disini surat pertalangan lulusan tahun pelajaran 2019-2020 berikan judul-judul sini kewcara otomatis kemudian pertanyaan usahakan pertanyaannya sama dengan yang ada di format lulusan kaya mengisi nama jawabannya adalah propert jawaban singkat kemudian untuk menamakan yang baru nah untuk Google Formulir kita tidak usah mengisi terlalu banyak kita cukup nama dengan nomor nisn contohnya dengan nomor nisn saja ya nisn yang kita butuhkan kemudian email ya hanya cukup jika identitas saja jatuh yang kebutuhan nama nisn email ini wajib ya identitas ini hanya cukup nama nisn dan email kemudian kita klik respon kemudian selanjutnya kita buat spreadsheet Oke sudah ada judulnya ini surat keterangan kedudusan kemudian kita klik buat kayak ini dalam lupakan specific yang kita buat ya sheet yang kita buat berisi nama nisn dan email nah kemudian kita buat worksheet yang kedua yang kedua ya kita bisa berikan rename ganti nama sekan ini daftar nilai dapat nilai kita copykan saja Oke dari nomor kita tempatkan tidak tempel kemudian kita atur sheet 2 berisi daftar nilai 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 ya berisi daftar nilai untuk lebar kolomnya silakan diatur disesuaikan dengan sheet yang kedua yang berisi daftar nilai kita buat kita akan mencoba mengisi langkah yang selanjutnya adalah kita akan mencoba mengisi sheet ini ya kita kembali lagi ke formulir yang kita buat Oke kita simulasikan bagaimana caranya anak mau buat ini kita akan disini namanya Aminah Aminah sudah mengisi daftar nsn dan emailnya data yang akan kita gunakan adalah polong responden yang kedua kita akan mengambil dan menempatkan email kita kita simpan di paling ujung kita tulis email data responden di sheet yang kedua ini yang akan kita gunakan sebagai dasar permisi dari format surat kelulusan ini bagaimana caranya adalah dengan cara kita menggunakan di look up nah kemudian kita klik yang di sini sebanyak-banyaknya menjaga jumlah siswa atau sebanyak sejumlah siswa kemudian kita berikan tanda absurd tanda absurd tanda dollar oke apabila sudah selesai ya jangan lupa kita berikan tanda absurdnya ya bahwa yang ini patokan adalah F2 nomor miss dan kemudian ikuti dulu kita klik enter maka akan tampil email-emailnya ya 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 kita bisa copy ya tidak berubah nah apabila ini sudah selesai ya di data di situ nah langkah selanjutnya adalah dengan cara menggunakan bantuan pengayar kemudian klik Autocad kalau yang belum nanti bisa menekan Adon ya yang kita butuhkan adalah Adonnya adalah berupa Autocad yang belum silakan di install laka penginstalannya cukup mudah dan simpel oke untuk saya mungkin sudah ada oke langsung menuju ke Autocad kemudian launch prosesnya sedang berjalan laka awal untuk memulai adalah dengan cara klik yang warna merah ini klik YouTube ya klik nama oke kemudian tekan Max nah template nya ada di mana kita langsung klik atau menurut drive drive nya mana template yang akan kita gunakan oke surat keterangan yang sudah tadi kita isikan kemudian select pastikan hingga muncul oke surat keterangan lulus terbaru contoh yang ini yang sudah dimaksa kemudian next nah kalau sudah tampil ambil ini berarti kita sudah berhasil kita tinggal menghubungkan yang menyalin bukan menyalin ya supaya namanya seragam tempat tanggal lahir oke pilih dulu ini ya pilih respon satu kita yang adanya ada di respon yang kedua klik nama pastikan tadi adanya ada di respon kedua yang di daftar milih klik nama kemudian tempat tanggal lahir klik nama kemudian tempat tanggal lahir nilai mapel PKI nilai mapel PKN kemudian kompetensi ke kemudian kompetensi ke diberikan penama dan kan Penama penama ini menjadi adalah nama siswa keasiswa ini menampaknya makasih pastikan huruf besar hurufnya sama kemudian tipe yang akan kita kirimkan ke anak kemudian tekan next akan tersimpan di kode SKL 2020 kemudian next kembali next kembali ke nomor 8 apakah kita akan meng-share dokumen dan berikan email ke penyelesaian KTPnya sudah pdf ya kemudian kalau kita memilih email pastikan berikan tanggal lebih kecil kemudian emailnya kemudian lebih bisa emailnya pastikan bahwa di bagian sama dengan namanya ada di set kita oleh email kemudian berikan sedikit surat keterangan penggurusan SMK oke seperti itu ya oke apabila sudah kita tekan next add and remove your trigger kita pilih run oke you must enable trigger for this project before you can edit ok confirm kita klik yes nah apabila sudah selesai kita save jota akan secara otomatis akan muncul di folder SKL yang sudah kita buat oke oke apabila sudah selesai dengan auto create maka selanjutnya apabila sisu sudah mengisi formulir oke sudah mengisi formulir ini maka di Google Graph kita maka selanjutnya akan muncul seperti ini oke kita klik maka selanjutnya akan muncul seperti ini oke ini dinyatakan lulus sedangkan contoh yang tidak lulusnya sampai lulus tadi abidinya oke abidin ketangannya tidak lulus kemudian kita cek di email kebetulan tadi pakai email saya oke ini atas nama abidnya kita download dulu maka bentuknya adalah seperti ini oke itu saja yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati